Oke ketemu lagi VW Nusantara TV ini salah satu mal ya saya ada pertanyaan teman-teman ya ini salah satu mal saya mau buat ini malnya seharusnya kita ambil yang paling mulus ya ini mau buat petaan ini ini selaku apa pengerjaan awalnya aku siapkan itu ya kita harus rapikan dulu ini langkah awal ya kita saya coba rapikan ini selalu ada pertanyaan dengan teman-teman yang sering penasaran nah ini ada yang tertutup semen ya ini pakai ram jadi tanpa jadi kita bersihkan dulu ini udah salah salah nekan udah bolong dia ya mana atau bolong itu ada cara tersebut lagi mengatasinya ini kita bersihkan agar hasilnya nanti tidak miring-miring kalaupun dia miring kalau kita sudah tweeting ya itu kecelakaan namanya ya jadi sebelum kita membuat cetakan itu teman-teman ya masternya harus tetap kita jaga cara menjaga nya membersihkan dari sisa-sisa semen yang akan mengganjal nanti kita ya ini kedua-duanya ini ini harus kita bersihkan tidak boleh ada sisa semen yang tersisa meluber kemiringannya juga ya kemiringannya tetap kita jaga agar hasilnya bisa sempurna atau mendekati sempurna kesempurnaan pemilik kita teman-teman kalau ada kritikan juga atau masukan tetap saya terima atau adopsi dari suhu-suhu yang berada di Nusankara ini ini betul-betul harus kita perhatikan ya jadi tidak asal dapat untuk jadi master kita langsung aja buat tidak demikian teman-teman kita betul-betul harus bersihkan kita pun bersihkan kadang-kadang sudutnya itu memang susah ya kalau sudah cacat di sudut pojok ini sangat susah nanti kita yang lempuhnya kita ngamplasnya berulang-ulang jadi benar-benar master ini sudutnya harus diperhatikan kita masih merhatikan pun begini ya terkadang kita juga lalai jadi kita membuat cetakan loster ini tidak asalnya yang terutama kita harus bersihkan permukaannya saya juga merasa terima kasih sama teman-teman yang sudah mempercayainya pun kalau ada kekurangan saya itu ada kekurangan saya sendiri yang selalu saya mengharapkan ada kritikan komunikasi penting walaupun kita saya tahu banyak salah dengan teman-teman ada keliruan saya dari mungkin hasil-hasil cetakan yang tidak puas karena kepuasan kesalahan itu bukan milik kita kalau kepuasan itu milik konsumen nah banyak juga yang kadang-kadang bukan banyak kadang-kadang ada yang protes bahwa terlalu agak tipis apalagi kalau bagian U nya itu tidak bisa tebal teman-teman karena kalau ketebalan dia kaku sudutnya suatu saat nanti dia retak patah pada dasarnya kekuatan cetakan ini dari fiber fiber bukan dari terlalu tebalnya tebal ini itu hanya tebal dengan talak dia mudah rata kekuatannya berada pada matnya bagaimana kita jelinya menyimpan menaruh mat ya karena itu mat itu sebesarkan akan macam kikar ya kikar putih ya itulah kekuatannya yang nama mat ya inilah kekuatannya dari fiber dan ini mat ada beberapa jenis ya kalau bagus penempatannya mat insya Allah kekuatannya itu bagus walaupun agak tipis peluang kita lihat karena untuk saya saya selalu pertimbangkan juga dengan beratnya ya pengiriman agar tidak terlalu keberatan dari pengiriman yang penting ulesan matnya itu saya sering membangi dari kekuatan mat ini ibaratnya ya teman-teman kalau di bangunan konstruksi bangunan itu adalah besi pengganti pembesian ya agar bangunan kita kokoh besinya harus kita rapikan pembuatannya besi penikatnya apanya penempatannya yang terutama kalau udah penempatan besinya bagus insya Allah konstruksi bangunan kita yang kita bangun mesti bisa kokoh ya teman-teman sama dengan ini cetaan apalagi kalau yang U nya itu itu sulit udahlah keberatan nanti pas membukanya nanti dia kaku pas salah narik kita salah narik langsung copot retak dia teman-teman akan bingung tetapi ada juga ya saya pernah temukan cetakan yang saya sendiri pakai kadang-kadang dia kaku dia plek sudutnya itu malah dia enteng bukanya ah disana saya belajarlah ternyata tidak harus tebal itu sudutnya U nya yang bagian sini kalau kita membuka luster tidak perlu harus tebal jadi dia kita buka dikit aja udah kebuka dia udah kendor ini sangat sangat bagus sekali oke kita enggak berapa membutuhkan tenaga banyak udah nah teman-teman eh di sini juga ini harus kita perhatikan ya kelurusan nya ini pinggirnya saya sendiri kadang lalai juga teman-teman agar nanti harusnya dia eh hasilnya dia strip tidak harus kita asal aja ya ngambil cetakan untuk buat mal cetakan kita selalu cek juga kita selalu cek juga ini terkadang juga ada yang lari ya karena disaat pasang sudutnya eh kayunya ya kalau ini bagus nih pasang kayunya dia kadang lari dia bukanlah dia sedikit bergeser ya terima secara tidak sabar sebenarnya kalau kami sadar ini pengrajin cetakan enggak mungkin kami lanjutin dalam keadaan bentuk salah kasihan teman-teman udah ngumpulin duit buat usaha kalau nilai cetakan ini dari kami pengrajin ini enggak seberapa sih hanya bisa menutupi kebetulan teratur bilang harga di ratusan tapi kalau teman-teman bisa mempahatin sampai lima tahunan cetakan itu tiga tahun udah lumayan sekali dan cetakan juga pasti ada ausnya jadi tidak ada yang abadi ya intinya tidak ada yang abadi benda apapun ini banyak sekali miring teman-teman tapi udah lah ini inti katanya ini ada yang tidak lurus katanya intinya kan jadi saya buat mistar jadikan mistar ini saya gunakan amplas ya karena tidak dia tidak berapa banyak mungkin ringan dikit tapi kan untuk pemesanan piwa boleh 0812 jeneral 4 10 41 kami berada di kota Tenggara untuk barang jangan khawatir kami tetap amanah barang sampai baru dibayar kita saling menjaga ya kita harus saling menjaga jadi buat konsumen pemesan ya tetap nyaman tidak ada gangguan pikiran barang nggak sampai nggak sampai kalipun barang nggak sampai berarti nggak dibikin anda eh teman-teman tidak rugi ya kadang juga saya terlupa bukan sengaja jadi kalau memang dalam keseriusan kadang teman-teman dia sering mengingatkan saya gimana perkembangannya gimana pak saya melayani seluruh mesantara udah termasuk Malaysia udah saya pernah ngirim jadi ini tidak mudah ya kita buat master teman-teman jangan ngeliatin aja ngeliatin mudah tapi Alhamdulillah dengan tutorial saya sudah beberapa orang yang mengatakan dirinya udah bisa Purwakarta salah satu ya ada teman kita disana si Bolga nah utamanya si Bolga juga sudah sudah sempat dibuat ya mungkin dia sudah produksi buat teman-temannya bisa juga buka peluang kursus ya tinggal bisik-bisik maharnya kalau sudah bisa buat cetaan loster cetaan apa aja insya Allah bisa yang teras boleh setelah jadi setiap rabaan itu teman-teman harus kita perbaiki kalau ada rasa yang mengganjal ya kita ngeraba ada yang nganjal kita harus perbaiki tidak serta-merta kita ngambil kita master terus kita langsung buat terus kita raba karena tangan lebih kekak ya daripada mata ya begitulah teman-teman ya cara mempersiapkan alatnya masternya ya ini tinggal bagaimana bagaimana ya kita bisa memulai ngecor kita persiapkan dulu ini ini ada ram di sini ya teman-teman ini ini udah bolong salah tusuk tadi nanti kita buat bagaimana lagi adanya nanti pemasangannya oke makasih salam pilih orang sentara tv yang mau-morder cetakan boleh ya boleh request motif ya kalau saya sanggup buatnya saya katakan sanggup kalau tidak ya saya akan katakan tidak jangan kita beri pengharapan jauh dengan teman-teman ya kalau ada jodoh dengan motif kami Alhamdulillah ya teman-teman ini selalu harus di sudutnya ini ini kadang-kadang dia hilang bentuk nanti kalau sudah jadi kalau tidak dibutuk oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh